Intro Saudara DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap laporan kerja pertanggung jawaban LKPJ Bupati Kampar tahun 2023. Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat. DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap laporan kerja pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Kampar tahun 2023. Rapat paripurna turut dihadiri pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar. Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat. Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar dilaksanakan setelah sebelumnya pemerintah Kabupaten Kampar menyerahkan laporan kerja pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Kampar tahun 2023 yang sudah diparipurnakan. Usai pembukaan secara langsung oleh pimpinan sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi-fraksi tersebut yakni fraksi Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, PAN, Gerindra, P3, Nasdem, dan PDI Perjuangan. Sebagian besar fraksi-fraksi yang ada banyak menyoroti terkait pelayanan pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan asli daerah. Di mana pemerintah Kabupaten Kampar juga diminta dapat memaksimalkan hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kampar. Salah satunya adalah pandangan fraksi Partai Gerindra yang disampaikan langsung oleh Rahayu Sri Mulyani. Dalam kesempatan ini ada dua catatan dari fraksi Gerindra terhadap pemerintah Kabupaten Kampar, yakni meminta pemerintah Kabupaten Kampar dapat fokus terhadap visi, misi, dan program bupati yang harus dilaksanakan. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga meminta pemerintah Kabupaten Kampar dapat terlebih dahulu mempersiapkan dokumen pembahasan secara detail. Namun secara umum, fraksi Partai Gerindra menerima LKPJ Bupati Kampar tahun 2023. Setelah menengatkan laporan hasil penerjaan PSE Bupati Kampar pada sidang peripunan minggu lalu dan hasil pembahasan dan pendapat badan anggaran di PRD Kabupaten Kampar terhadap laporan peterangan tanggungjawaban, fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya. Namun demikian, fraksi Gerindra memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran, rekomendasi, ataupun pernyataan terkait LKPJ ini. Yaitu, Satu, fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Bupati untuk menyiapkan data yang rinci karena mengingat pentingnya LKPJ untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan visi, misi, dan program kegiatan Bupati yang telah dilaksanakan. Dua, fraksi Gerindra juga meminta kepada seluruh komponen yang terkait, yang berkaitan dengan LKPJ Bupati tahun 2023 untuk mempersiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan. Sehingga, pembahasan tidak terkendala hanya karena dokumen yang tidak lengkap. Menyampai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Selanjutnya, pandangan fraksi Golkar disampaikan oleh anggota DPRD Kampar Agus Chandra. Fraksi Partai Golkar menilai, pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang sesuai, baik administrasi anggaran, operasional, dan lain sebagainya dengan tujuan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Penyusunan rancangan APBD juga harus sesuai dengan anggaran yang akuntabel. Fraksi Partai Golkar juga memberi masukan dan saran, terutama dalam melaksanakan efesiensi dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah. Penempatan guru lulus seleksi P3K juga diingatkan untuk memperhatikan letak tinggal guru dengan tempat mengajar. Di bidang kesehatan masyarakat juga jadi perhatian, terutama jaminan kesehatan dan meminta Universal Health Coverage atau UHC lebih dimaksimalkan dan gedung baru RSUD dapat digunakan. Setelah mencermati laporan keterangan pertanggung jawaban APBD Kampar tahun 2023 ini, bakal Fraksi Golkar memberikan saran dan masukan sebagai berikut. Pertama, Fraksi Golkar mengucapkan untuk melakukan apresiasi atas kinerja APBD tahun 2023 ini. Dalam apresiasi pelanjian APBD tahun 2023, Fraksi Golkar melihat pemerintah dengan kebetulan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan, pengendalian pengelolaan yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah kejadian ini kebocoran-kebocoran, serta pengurusan-pengurusan dalam segala sektor pengeluaran, melalui pengawasan preventif secara proaktif, sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai hati dalam penguatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat APBD Kampar, serta dapat dipertanggung jawabkan. DPRD Kabupaten Kampar juga membentuk pansus yang nantinya bekerja untuk memaksimalkan pembahasan LKPJ Bupati Kampar. DPRD Kabupaten Kampar tahun 2023. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.